Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafaatul uzmah Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Jangan lupa baca ini sebelum maghrib Insyaallah binillah rezeki terjamin kebutuhan tercukupi usaha dan pekerjaan sukses Apakah bacaan yang bisa dibaca sebelum maghrib ini Yang pertama bacalah surat al-ikhlas sebanyak tiga kali Kemudian yang kedua bacalah surat an-nas tiga kali Dan yang ketiga adalah bacalah surat al-falak tiga kali Jadi ada tiga surat yang harus dibaca sebanyak masing-masing tiga kali Yang pertama ul-huwallahu ahad Yang kedua ul-a'undu bi-rabbil falak Yang ketiga ul-a'undu bi-rabbin nas Begitu ya sahabat ya Silahkan dipraktekan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati kita semua Menjamin rezeki kita Mencukupi kebutuhan kita Dan memberikan kesuksesan Dalam usaha dan pekerjaan kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton